Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera ya teman-teman kali ini masuk ini hanya ingin berbagi pengalaman dari pengalaman saya pribadi ya untuk teman-teman semua para pemain pencinta ikan hias maupun akuarium maupun pecinta akuarium akrilik ya teman-temannya ini di hadapan bansai ini adalah akuari maklilik temen-temen Nah jadi kali ini masuknya ingin berbagi pengalaman yang sudah masuk nilak lakukan walaupun sudah uji coba tersendiri dan hamdulillah hasilnya bagus ini adalah akuarium akrilik yang temannya bukan yang kaca jadi ini betul ke akrilik nah saya dengar ya akrilik pasti untuk pemula pasti yang enggak mau ribet dan enggak mau yang Hai rawan kalau yang kaca itu kan ya takut kelepas takut pecah nah ini juga kalau kaca kan pecah langsung hancur ya teman-teman ya tapi kalau akrilik misalkan kesenggol maupun jatuh sedikit ya akan ada retak nah kali ini Mas ini ingin memberikan tips maupun caranya ketika teman-teman memiliki akuarium akrilik seperti ini ketika ada yang retak pasti ada orang yang ingin ah sudah beli lagi nah tapi enggak jadi masalah kalau ketika teman-teman ingin masih menggunakan akriliknya yang masih Hai baru retak sedikit terus masih mau digunakan lagi caranya sangat simpel dan sangat mudah sekali untuk menambil retakan yang ada di akrilik ini teman-teman nah ini contohnya punya saya ini retak teman-teman jadi kema ini sudah lama enggak dipakai dan Hai tetap entah kesenggol entah kenapa jadi retakannya panjang nah contohnya seperti ini teman-teman wah ini kan kalau secara otomatis kalau enggak kita tambah pasti bocor teman-teman ya habis pokoknya dari retakan keseluruhan dari sudut kiri sampai ke kanan full jadi seperti naik gunung di retakannya nah untuk mengatasinya hanya memberikan tips ya pengalaman saya supaya akrilik ini masih bisa digunakan kembali untuk teman-teman semua usah khawatir Mas menggunakan apa biayanya berapa biayanya sangat murah sekali teman-teman enggak nyampe 10.000 mungkin hanya 6000 rupiah itu pun masih tersisa banyak bahan-bahannya ketika kita membenarkan akrilik ini jadi pada kita harus beli arah harga akrilik ini juga lumayan temen-temen ya ketika kalau kita mau membelinya maupun beli baru ya teman-teman bisa searching sendiri harga yang terkini di tahun ini temen-temen ya jadi sangat mudah sekali dan sangat murah sekali menghemat biaya tanpa harus beli kembali retakan ini pun masih bisa teratasi teman-teman ya ini kalau dilihat dari sudut sebelah sana hingga sampai sudut sebelah sini ini retaknya parah teman-teman ya sangat parah dominan parah ini nah jadi bahan-bahan yang saya gunakan yaitu adalah lim ini temen-temen ya yang harga 5000 atau bisa disebut itu biasanya lem korea nah ke merke mungkin seperti ini handsome terus yang lebih uniknya lagi ketika menambah seperti ini selain kita menggunakan lem perkat ini kita menggunakan alat untuk masak nih al dapur yaitu adalah micin atau sasa temen-temen ya jadi untuk harganya itu sangat murah sekali ketika temen-temen membeli bahan seperti ini ini enggak cap enggak semuanya habis sekaligus habis temen-temen ya pasti ada tersisanya untuk ini harganya sendiri itu adalah 5000 rupiah ya untuk lemnya dan untuk sasanya 1000 rupiah temen-temen ini sangat murah sekali misalnya ini lemnya kalau saya bilang ya termasuk sangat murah sekali jadi cara ini saya khususkan untuk akuarium akrilik aja temen-temen ya ketika akuarium akrilik ini temen-temen ada yang retak sedikit maupun separah ini mungkin kalau masih bisa ditangani kan retak aja temen-temen ya tetapi lumayan parah dan besar juga namun tidak bolong besar gitu temen-temen kalau begitu masih bisa teratasi masih bisa digunakan ketika teman-teman nanti sudah ikutin cara saya gimana sih mas cara untuk merapatkan kembali akrilik yang sudah retak nah ini sangat simpel langsung kita praktek aja temen-temen ya untuk eh untuk menutup retakan yang ini yang ada hanya menggunakan alat apa alat masak dapur sasa wapun izin dan lem korea ini temen-temen yang merek ini temen-temen ini harga 5000 rupiah temen-temen ini kita pakai begini tuh nggak bakal habis ini sasa dengan lemnya oke langsung kita praktek dulu kita coba biar temen-temen juga tahu saya ambil dulu lemnya ini lemnya udah saya sediakan temen-temen ya saya sediakan oke ambil posisi terlebih dahulu biar enak cara pengaplikasiannya nah baik temen-temen ketika temen-temen sudah memposisikan seperti ini ya jangan lupa sediakan tisu temen-temen tisu kegunaannya itu nanti ketika lem maupun sasanya sudah merapat semua temen-temen bisa kan ada pinggiran biasanya sisa-sisaan dari serpihan sisa itu jadi nanti gunakan tisu aja supaya tangan kita tidak terkena lem supaya aman yang pertama pengaplikasiannya yaitu adalah kita harus lemnya terlebih dahulu ya kan lem terlebih dahulu nanti setelah itu baru menggunakan sasanya ini tadi tadi saya udah udah meratakan terlebih dahulu jadi ini hanya berbagi pengalaman untuk temen-temen semua nanti kita lihat dari hasil seperti ini oke kita teteskan terlebih dulu seperti ini nah khususnya yang ini temen-temen ya yang retak-retak lebih dulu oke ini secara perlahan aja temen-temen ya secara perlahan nah setelah ini sasanya temen-temen begini nah oke nah seperti ini pengaplikasiannya oke lanjut lagi jadi jangan langsung takutnya lem ini kan cepat kering temen-temen ya nah seperti ini oke dikit-dikit yang penting pas dengan meretakan yang ada ini lemnya saya juga lem apa ya temen-temen ya sisa-sisa kemarin yang saya gunakan untuk yang lain juga jadi tinggal setengah temen-temen tapi untuk pembeli lem itu warganya murah sekali temen-temen ya 5000 rupiah wah wah langsung merekat temen-temen seperti ini ini ada sedikit yang kurang tepat ini nah kalau agril itu enaknya itu temen-temen jadi ketika ada yang retak sebelah sini jadi nanti yang dominan untuk retak ini kita taruh di belakang biar tidak terlihat retak nanti kita berikan itu temen-temen apa namanya scotlet maupun gambar khusus yang aquarium itu temen-temen ya buah ini ya yang itu ini udah hampir mau di ujung ini udah agak tebal gak usah kita berikan micin lagi maupun sasa nah seperti inilah teman-teman ya cara pengaplikasiannya sangat simpel bukan teman-teman jadi ketika pemula akriliknya ada rekat seperti ini solusi sangat gampang nah setelah ini kita langsung berikan lem lagi supaya agar untuk lebih merekatkan serbuk dari sisa ini nah seperti ini caranya nah sip sangat simpel bukan teman-teman nah setelah ini kita bersihkan serpihan bubuk yang tersisa yang ada pada pinggir-pinggiran teman-teman ini biasa itu yang pinggir-pinggiran itu gak terkena lem maupun yang serbuk yang lainnya jadi kita seperti ini nah sangat simpel ya teman-teman ya kalau seperti ini ini sangat simpel sekali ini pinggiran kita perlu kita kasih nanti kita siram lem kembali jadi yang sisa-sisa ini masih bisa digunakan oke yang pinggiran sudah masuk oke langsung kita berikan lem yang pocok-pocok ini teman-teman nah pocok itu biasa lebih rawan nah sangat simpel ya teman-teman ya seperti ini yang tidak terkena lem kita singkirkan menggunakan tisu teman-teman simple akrilik masih bisa digunakan tanpa harus membeli yang baru apalagi kalau retak-retak yang kecil ya teman-teman ya wah ini lebih indah ini yang segini aja masih bisa digunakan oke lor setelah ini kita diamkan kurang lebih 20 menit maupun sampai 30 menit ya paling lama 30 menit ya teman-teman ya ini tapi lem itu cepat-cepat keringnya sih teman-teman gak usah takut dia harus ini yang penting pasti ya lor nanti akan saya lihatkan hasilnya akwarium ini nah nanti ketika akwarium ini kan akan terlihat seperti gundulan seperti ini teman-teman ya teman-teman gak usah khawatir teman-teman bisa menggunakan tutupan yang background yang khusus buat akwarium atau akarilik nah contohnya seperti ini teman-teman nah ini sudah saya siapkan sudah saya ukur juga nanti akan saya tempelkan ada di sini nah nanti posisi yang ini saya taruh di belakang yang gak retak di depan jadi jadi nanti gak bakal terlihat retak banget teman-teman jadi kalau secara sekilas gak lihat terletak jadi kalau udah kita tutupin seperti ini gak bakal kelihatan oke kita diamkan dulu kurang lebih 10 sampai 30 menit dan setelah itu nanti akan saya isi air nah baik teman-teman ini hasil yang tadi sudah saya lem dan sudah saya masukkan air sudah saya masukkan macam-macamnya seperti batu saya hanya sederhana aja jadi belakangnya pun sudah saya kasih stiker ya jadi sekilas tidak kelihatan itu ya meskipun agak kelihatan besar nanti kan saya menggunakan oksigen ya teman-teman ya berlembung nanti akan seperti arus air jadi gak terlalu kelihatan banget jadi akrilik ini masih bisa digunakan teman-teman semua cara ini bisa ditiru biar supaya teman-teman semua akriliknya masih bisa digunakan nah sederhana teman-teman ya ini tampak dari depannya kita lihat ini dari atas kita lihat meskipun dari atas masih kelihatan otomatis secara kita melihat pasti dari bawah sini teman-teman dari bawah sini untuk melihat suasananya dari samping setelah tindai teman-teman ya lalu kita tempel menggunakan stiker yang ada di belakang khusus aquarium jadi yang bergambar teman-teman biar kelihatan joss oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa di like dan di subscribe dan jika ada yang ditanyakan boleh di komen di kolom komentar ditanyakan nanti akan saya jawab oke teman-teman terima kasih mati mati semuanya selamat menikmati